Hai soyo Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman balik lagi kita ke channel ini so untuk episode kita kali ini adalah mau reaction lagi teman-teman tapi reaksi kita kali itu lumayan agak beda itu dimana kita akan mereaction apa namanya rias rias pengantin ya ini tuh pada perias-perias ini tuh rias yang populer banget pada tahun 1990-an atau tahun zaman dulu ya populer banget dimana makeup-makeup zaman dulu itu kan apa itu namanya kental terus buket kayak gitu ya putih-putih banget kayak gitu loh di putih-putih banget udah kayak udah kayak mau ngerias mayat gitu loh bukan 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 ngejekat gimana tapi emang pada dasarnya kayak gitu tetapi untuk makeup-makeup sering berjalanannya waktu kesini-kesini itu kan makeupnya itu halus ya teman-teman halus dan enggak terlalu tebel dulu-dulu kan tebel banget ya kayak dok udah aslinya item jadi putih-putih banget udah kayak mayat gitu loh jadi kalian penasaran pasti dengan video sebelum kita masuk ke videonya alahkah baiknya itu kalian subscribe dulu channel ini karena dengan subscribe aku jadi teman-teman dan jangan lupa kalian follow Instagram aku karena sebelum aku upload YouTube aku bakal ngasih ngasih tau kalian informasi apapun itu di Instagram dulu cuy seperti itu jadi nggak usah lama-lama lagi lah ya kita langsung masuk aja ke video udah masuk ke video yang pertama teman-teman dimana bisa kita lihat di sini ini adalah proses apa itu namanya pemakeupan loh gila itu putih banget gila udah itu udah kayak mayat gila Astaga itu putih banget dicocol-cocolnya Astaga itu kasihan banget loh itu kasihan loh ini udah aku seriusnya aku lihatnya itu udah kayak lihat mau mumbun tau nggak kalian tau film mumbun nggak mumbun yang dipocong itu loh gila itu ngeri banget cowok ini kalau yang sekarang kalau makeup-makeup sekarang itu kan disamaratakan ya dan untuk muka bagian muka sendiri nggak terlalu putih banget nggak terlalu pekat banget kenapa karena supaya memberi efek natural kayak gitu loh nggak kayak memakai makeup zaman dulu itu kan biasanya itu kan putih-putih banget tuh kalau kalian lihatnya gila itu ditepuk-tepuknya tebel banget cok kasihan aku sebenernya loh aku sebenernya kasihan serius aku sebenernya kasihan loh kayak gini loh gila itu loh tuh lama banget lah gila cuy nih hahaha tebel banget cok gila tuh gila tebel banget ini jadi ngeri loh ini jadi ngeri loh aku lihatnya jadi ngeri loh ini nggak tahu ya hasilnya gimana ya hasilnya jadi ngeri aku cok tuh jadi mukanya itu putihnya putih kayak putih pucet ya cuy jadi enggak enggak ada enggak ada efek natural ini komainan aku pribadi ya teman-teman terlalu natural kayak gitu loh jadinya tuh putih-pucet kayak gitu loh tuh gila tuh putih banget udah kayak mayat ini udah matanya ke atas gila astag matanya ke atas udah kayak ngeri banget dan ini cuy hasilnya deh kalau kalian lihat ya cuy jadi makeup-makeup zaman dulu itu bukan ngajak atau gimana tapi makeup-makeup zaman dulu terlalu tebel gitu loh terlalu tebel banget ini kan kasihan gitu loh kasihan orangnya kayak gitu kasihan ceweknya gila gitu gila itu tebel banget cowok kalau kalian lihat ya gila tuh kalau disini tuh dibengar buh tebel ini sih nggak kalau menurut aku pribadi ini enggak enggak cocok nggak cocok dan enggak kontras banget kalau sama mukanya terlalu memaksa ya cuy terlalu waksakan kalau sama muka sih ini jadi kalau jadi mukanya itu udah apa tuh lumayan udah lumayan cantik dan makeupnya makeupnya makeup simpel lah nggak terlalu kayak gini loh ini makeupnya tebel banget selanjutnya nih cuy ini adalah video yang selanjutnya nih ini makeup yang tadi eh bukan makeup 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 zaman dulu lagi tapi ini tutorialnya nih tapi ini putih banget ya cuy gila tuh kayak udah kayak ngelukis ya hahaha gila cuy itu putih banget cuy gila tuh kayak ngelukis pake apa itu cuy gila tuh putih banget loh itu udah kayak dilukis jadi dia tuh putihnya tuh putih dipaksa ya cuy jadi kalau menurut aku pribadi enggak cocok makeup makeup begini sih ya maksudnya makeup makeup untuk nikahan kalau begini tuh nggak cocok cuy dimana ini adalah terlalu memaksakan untuk putih kayak gitu loh terlalu memaksakan untuk putih enggak ada efek natural kayak gitu loh makeup makeup yang sekarang atau sering berjalannya waktu itu kan makeupnya itu kan makeup simpel ya cuy simpelnya tuh nggak terlalu buket begini loh nggak terlalu pakai putih begitu loh gila cuy putih banget bu gila putihnya ya ampun udah kayak ngeri sih udah kayak mayut pucet banget cuy gila sih ini sih nyatanya emang apa tuh ya namanya tradisi ya tradisi itu kan beda-beda ya cuy tuh gila putih pucet aja itu gila itu udah kayak mayut aja oh mungkin tadi belum dikasih apa itu namanya bedak ya cuy ini udah dikasih bedak nih jadi ada efek-efek putih tapi putih-putih ada bedaknya gila tuh udah kayak vampir cuy kalau kalian lihat sih gila cuy dipucet banget kayak mayut gila aku aku nggak bohong ya gila ini pandangan aku pribadi ya cuy ini tuh makeupnya belum jadi atau terlalu putih terlalu memberi efek putih gimana kayak gitu loh tuh jadi nggak kontras sama kulitnya gitu loh nggak sama kulit tangannya tuh nggak kontras kayak gitu loh jadi kalau misalnya sekarang itu kan harusnya dikontrasin lah nggak terlalu putih begini gitu loh putihnya terlalu maksa begitu kayak putihnya tuh putihnya tuh kalian ngeri loh jadi aku jadi takut ya lihatnya ini udah dikasih lipstick dan sebagainya ya putih apa merah-merah di pipi tapi ini nggak terlalu natural gitu loh terlalu memaksa kayak gitu mau ngakak kayak gimana nggak boleh kayak gitu loh itu mungkin kasian pengantinya cuy kasian pengantinya kalau begini sih hasilnya sebenarnya orangnya cantik kalau misalnya udah di makeup ya cuy tapi disini tuh hasilnya terlalu terlalu buket kayak gitu loh terlalu tebel kayak gitu loh jadi terlalu tebel untuk mukanya ya cuy jadi nggak patut jadi terlalu memberi efek tua kayak gitu loh terlalu membeli terlalu tua kayak gitu loh gila tuh kalau kalian lihat cuy itu putih banget putih langsat ya putihnya putih buket kayak ini orangnya cantik ya tapi tapi terlalu kandel gitu loh terlalu buket kayak gitu loh ini adalah video yang selanjutnya nih kalau kalian lihat cuy ini sih bukan aku ngenyak atau gimana ya ini sih tukang riasnya itu sih jahat cuman sih kalau kalian lihat cuy makeupnya cuy ngeri baru ini ngapain sih ini sih ah orang-orangnya pada ngapain sih oh salam salam tapi tolonglah jangan ganggu kamera gitu loh tau loh kalau kalian lihat ya cuy ini tuh ngeri jadinya loh cuy tuh yang cowoknya jadi ngeri loh kayak oke kelihatannya efek-efek judis kayak gini loh cuy ini nggak ada efek-efek bahagia begitu biasanya kalau misalnya kita ada nikahan atau ada efek apa eh ada efek jadi ada acara nikahan itu kan ada rasanya tuh bahagia cuy beda dengan pengatian itu kalau kalian tuh makeupnya ya cuy gila sih nih cuy gila tuh 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 yang cowok nggak makeup sama sekali ya cuy harusnya dimakeupin makeup-makeup simpel tapi untuk yang ceweknya tuh makeupnya kayak gila sih itu hahaha itu makeupnya kok begitu gitu loh kak apa itu namanya makeupnya tuh yang ngemer ya sewajahnya tuh kok tega begitu loh nggak ngasih ngasih kayak gini loh ini dari segi apa tuh nanya ininya tuh kok digambarnya kayak lentik ya tuh digambar rambut kayak gitu loh digambar di pipinya tuh digambar jadi ini enggak 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 cocok sini tuh enggak cocok ya begini sih nggak cocok aja tuh kasihan pengantinya sih cuy ya selesai kalau kalian lihat sih udah kayaknya jadi efek-efek-efek gitu loh orang-orang orang itu loh cuy orang-orang tua banget kelihatan tua banget gitu kok kenapa ini yang hadir anak-anak kecil gitu gila cuy nih ramai banget gila 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 anak-anak kecil pada di pada di pada di pada di depan ya cuy gila cuy wah ini mungkin kayak jadi terkesan apa ya cuy tuh kedua pembelah itu nggak nggak bahagia gitu tidak merujukan apa itu namanya rawat-rawat wajah bahagia gitu di depan tontonan warga udah jadi kayak tontonan publik ya cuy tuh kalau kalian ya cuy udah ngeri aku lihatnya cuy pada nggak jelas deh kondangan-kondangan kok pakai kaos kayak gitu loh kaos-kaos begini gitu loh mencerminkan kondangan cuman pakai kaos pakai sarung kayak gitu loh mantu kayak anak-anak kecil pada kondangan kayak gitu pakai sarung cuman kayak kaos oblong biasa gitu kondangan gitu yang kondangan itu yang sopan lah begitu lah nggak begini kan kondangan-kondangan buat main buat nongkrong kayak gitu loh buat tongkrongan nah jadi cuy gimana menurut kalian cuy untuk makeup yang tadi itu sebenarnya itu adalah makeup-makeup zaman dulu ya cuy makeup-makeup yang populer pada tahun 90-an kalau nggak salah kayak gitu makeupnya itu terkenal banget dengan tebel terus memaksa untuk putih jadi nggak ada efek natural-naturalnya untuk makeup-makeup zaman dulu atau makeup-makeup sering berdalainya waktu sekarang itu kan makeup-makeup simple ya cuy atau memberi efek natural biar nggak terlalu wagu terlalu pucet kayak gitu loh jadi ya kalau misalnya kalian masih makeup-makeup begini tolong jangan dikasih ke cewek kalian ya cuy kasihan lah kalian nikahkan satu kali seumur hidup kan ya janganlah kasihan yang begini ya gitu loh jadi kalau kalian suka dengan videonya silahkan kalian lihat aja videonya kalau kalian nggak suka silahkan dislike aja dan kalau kalian suka dengan kontennya silahkan kalian kirim tombol subscribe enak dengan subscribe aku jangan semangat temen-temen dan jangan lupa kalian follow instagram aku karena sebelum aku upload youtube aku bakal ngasih tau kalian informasi apapun itu di instagram dulu cuy seperti itu jadi terimakasih untuk kalian udah nonton temen-temen bye bye